Inilah penelusuran fakta mengenai kabar yang beredar yang menyebutkan gelandang timnas Indonesia Sadil Ramdhani pindah menjadi warga negara Malaysia. Kabar kepindahan gelandang timnas Indonesia, Sadil Ramdhani menjadi warga negara Malaysia dihembuskan oleh beberapa kanal YouTube seperti Garuda Space, GITA SEL Sport, dan Bola Daily. Disebutkan bahwa pihak Malaysia didesak warganya untuk menaturalisasi Sadil Ramdhani agar bisa menjadi warga negara mereka. Desakan ini disebabkan oleh performa apik yang selalu ditampilkan di klubnya yakni Sabah FC. Sejauh ini Sadil ia telah tampil sebanyak 11 kali dengan mengemas 3 gol dan 3 asis di Liga Super Malaysia. Penampilan menawan Sadil bukan hanya membuat warga Malaysia kepincut ingin menaturalisasi pemain kelahiran tanggal 2 Januari tahun 1999 ini. Namun juga membuat klubnya menawarkan perpanjangan kontrak. Sadil mendapatkan tawaran perpanjangan kontrak dari klubnya Sabah FC di tengah adanya minat dari salah satu klub elit di Serbia. Awal rumor terkait pindah ke warga negaraan Sadil ke Malaysia, bermula pada saat ia ikut menyanyikan lagu kebangsaan Malaysia kalah Sabah FC bertanding. Saat itu, pemain bertinggi 1,72 meter itu kedapatan menyanyikan lagu kebangsaan Malaysia dengan dikmat. Dari situ, muncul banyak spekulasi kepindahan Sadil menjadi warga negara Malaysia. Masyarakat negeri jiran pun sepertinya sangat tenang dengan isu kepindahan Sadil ini. Namun, sayangnya, informasi ini tidaklah benar. Sadil masih merupakan WNI yang cinta Indonesia. Alasan mantan pemain Bayangkara FC ini menyanyikan lagu nasional Malaysia hanya karena ia respek pada negara jiran itu, tidak lebih dan tidak kurang. Selain itu, berdasarkan peraturan FIFA, pemain sepak bola yang pernah membela timnas senior sebuah negara, maka ia tidak bisa dinaturalisasi oleh negara lain. Jikapun Sadil dijadikan warga negara Malaysia, ia tidak akan bisa membela harimau Malaya di semua ajang sepak bola. Sebab ia telah pernah membela timnas senior Indonesia. Demikianlah fakta sebenarnya mengenai rumor kepindahan Sadil Ramdhani menjadi warga negara Malaysia. Isu tersebut tidaklah benar karena tidak berdasarkan fakta. Sadil hingga kini masih merupakan warga Indonesia yang siap tampil membela panji merah putih di setiap ajang yang dibutuhkan. Semoga informasi ini bisa menjawab keresahan masyarakat terkait berita Sadil Ramdhani pindah warga negara negeri jiran tersebut.